a day in my life halo teman-teman kali ini aku bakalan main capit boneka nah ini adalah capit boneka mesin pertama yang ingin aku coba mari kita lihat apakah aku dapet atau enggak jadi seperti biasa pertama kali kita masukkan dulu coinnya sesuai dengan ketentuannya 1 ataupun 2 coin nah setelah itu kalau misalkan coinnya udah masuk seperti ini kita tunggu dulu ya teman-teman disini aku agak sulit karena kebetulan gak tau kenapa pokoknya disini aku gak sulit untuk masukinnya karena coinnya tadi keluar lagi guys nah ini udah selesai langsung aja kalian geser dan kalian tempatin di boneka mana yang ingin kalian capit guys jangan lupa sedetail mungkin ya untuk lihatnya biar pada saat kalian capit kalian dapet bonekanya oke guys dan ternyata gak dapet oke kita lanjut ke mesin yang kedua apakah dapet atau enggak oke kalian lebih sekian videonya thanks for watching guys see you next video lagi bye bye semoga kalian suka ya oke teman-teman di video kali ini aku bakalan buat tutorial cara bikin video day in my life ataupun video mini vlog kali ini kita editnya menggunakan aplikasi vn nah oke kebetulan disini yang aku udah download jadi langsung aja klik yang tambah di bagian bawah buat kalian yang belum download bisa kalian download dulu ya guys nah setelah itu kita klik proyek baru oke di bagian ini kalian tinggal masukin aja video apa yang ingin kalian edit ya teman-teman oke aku bakalan masukin dulu kalau udah oh iya guys sebenernya untuk videonya ini kalau misalkan kalian videonya panjang durasinya mau kalian potong-potong kalau misalkan ada beberapa di bagian video yang ingin kalian skip nanti tinggal kalian potong aja guys dan kebetulan pada saat pengambilan video aku ambilnya emang di bagian sedikit-sedikit aja gitu guys jadi gak panjang kayak potongan-potongan video aja kalau udah kalian klik tanda panah yang warna biru yang ada di bawah oke kita tunggu dulu oke lanjut seperti ini ya teman-teman nah kebetulan video aku ini tipikal video yang aku ambil emang setengah-setengah kayak gitu guys kayak ada di momen-momen tertentu aja gitu guys buat kalian kalau videonya panjang bisa kalian potong kok guys di bagian yang ingin kalian potong oke kalau udah disini kita klik dulu yang di akhiran ini kita hapus dulu sebenarnya kalau misalkan kalian gak mau hapus juga bisa di belakang ini bisa kalian tulis nama sosial media kalian ataupun nama kalian ya disini yang aku-aku hapus aja kalau udah kita ke depan nah guys sebelum kita lanjut lebih edit sebenarnya kalau misalkan kalian mau bikin video day in my life ataupun mini vlog biasanya kalau kalian mau pakai suara bawaan asli dari video kalian kalian gak perlu menonaktifkan suaranya lagi disini tetapi biasanya kalau misalkan kalian mau menonaktifkan video asli bawaan kalian kalian biasanya suka tambahin kayak sound tambahan mentahan ataupun sound suara kalian sendiri yang kalian tambahin disini selanjutnya kita bakalan tambahin lagu yaitu dengan cara kayak sound mentahan gitu ya guys kalian bisa tambahin dengan cara klik musik ini ada tanda tambah pilih efek nah di bagian ini ada tanda panah ini nih guys kalian klik nah kalian bisa pilih aja kalian mau ambil sound mentahan itu dari mana bisa dari ekstrak dari tautan kalau misalkan ada musik bisa diambil dari pustakaan musik kalian dan kalau misalkan kalian mau ambil dari video yang kalian ambil suaranya aja juga bisa kalau misalkan kalian mau cari manual di manager file juga bisa disini aku pilih yang ekstrak kompo video karena aku ambilnya dari video ya guys untuk soundnya klik ok kalau udah kalian klik yang memilih nah dia otomatis langsung kemasuk disini ya guys untuk sound musiknya nah bisa kalian lihat untuk sound musiknya disini 57 detik sedangkan video aku jauh lebih panjang jadi video aku mau aku pangkas aja beberapa bagian ini ya guys untuk cara potongnya kalian bisa letakkan garis putih panjang ini di bagian mana yang ingin kalian potong ya teman-teman misalkan disini kalian pilih disini kalian bisa klik yang namanya pisah nah maka itu kepotong otomatis dan ini mau aku hapus dengan cara kita klik hapus di bagian bawah nah maka itu otomatis terhapus guys oke kalau udah disini aku samain kayak lagunya aja jadi aku klik yang pisah dan aku hapus nah ini udah sama ya durasi lagu dan video mentahan aku kalau udah kita klik ke depan alihkan garis putih panjang ke depan nah setelah itu di bagian ini teman-teman kita bakalan tambahin teks tulisan a day in my life karena seperti biasa kalau misalnya kalian mau buat mini vlog ataupun a day in my life biasanya di bagian awal ada tulisannya ya guys jadi kita langsung aja klik yang di bawah icon musik itu ada teks klik kalian bisa pilih dua kalian bisa pilih teks kayak manual ataupun kalian bisa pilih yang subtitle template nah aku klik subtitle template kalau misalkan kalian mau pake yang subtitle template seperti ini ya guys nih tinggal kalian ganti aja untuk tulisan teksnya kalau kalian mau pake yang ini ya guys kalau kalian gak mau kalian bisa pake yang teks aja yang ini yang teks tadi ini nah yang ini ya guys oke disini aku pake yang ini aja klik standar di klik disini tulis aja tulisan apa kalian bisa buat a day in my life ataupun mini vlog oke disini aku buat a day in my life lalu kalian klik yang huruf kapital A yang sama yang kecil itu disini aku geser aku pilih fontnya dulu ya guys nih kalian bisa pilih font yang ingin kalian pake ataupun font yang udah kalian import sebelumnya untuk tutorial cara import fontnya udah pernah aku upload di video aku kalian tinggal scroll aja bagaimana cara menambahkan ataupun import font di aplikasi VN oke disini aku pake font yang namanya C5 pokoknya ini ya guys nih oke kalau udah kita klik yang warna yang disebelah tulisan itu nah disini kalian bisa ganti guys untuk warna teksnya ataupun warna fontnya sesuai keinginan kalian ya temen temen nih pokoknya bisa kalian ganti ganti aja ataupun kalian bisa pake yang manual guys warnanya nih misalkan seperti ini ini ya guys oke aku bakalan atur dulu untuk warnanya kalau udah kalian tinggal klik tanda centang nih guys nah ini tuh durasinya bisa kalian atur ya guys nih mau kalian batasin dimana disini aku atur aja menjadi kurang lebih 3 detik oke kalau udah kita bakalan klik gerakan gerakan ini ialah animasi animasi masuk yang ingin kalian pake ataupun kalian pake out animasi juga bisa yang ini juga bisa bebas ya temen temen nih nah aku pake yang ini aja yang shake seperti ini nanti kayak gini guys nih oke kalau udah langkah selanjutnya di bagian ini kita bakalan klik di bagian videonya pilih menu filter nah disini kalian bisa tambahin filter manual yang ingin kalian tambahin nah temen temen disini kalian bisa pake yang original ataupun yang custom ataupun yang estetik bebas ya guys nih bisa banyak pilihannya ataupun kalian bisa pake yang menyesuaikan menyesuaikan tuh bisa atur secara manual guys disini aku pilih menyesuaikan aja untuk paparannya aku naikin durasi eh sorry bukan durasi menjadi ini ya guys plus 50 kontras aku turunin menjadi minus 19 keseluruhan aku naikin sedikit menjadi plus 7 kejenuhan aku naikin menjadi plus 7 V branch aku naikin menjadi plus 19 temperatur aku naikin menjadi plus 7 skema kalau misalkan kalian mau pake bisa ya guys untuk kayak gini kalau kalian gak mau pake juga bisa disini aku gak pake ya temen temen lalu mempertajam aku jadiin plus 14 di warna kalau misalkan kalian mau pake juga bisa kalau kalian gak mau pake juga gak apa-apa disini aku gak pake pencahayaan disini aku naikin menjadi kurang lebih plus 8 nah dibayangan kalau misalkan kalian mau pake juga bisa gak mau juga gak apa-apa disini aku pake plus 10 nah sebenarnya temen temen disini kalau kalian mau atur manual kayak gini sebenarnya kalian gak perlu ikutin yang aku guys karena kan kontras dari video kita masing-masing itu kadang berbeda jadi kalian sesuaiin aja sama video bawaan asli kalian biar kayak lebih enak gitu dilihatnya dan lebih bagus pokoknya kalian sesuaiin aja ya temen temen kalau udah karena disini disemua video tadi mau aku pakein karena kebetulan video aku yang aku ambil ialah beberapa potongan-potongan jadi bakalan aku klik terapkan semua jadi otomatis disemua video aku udah kepake efek yang aku atur manual tadi guys jadi kalian gak perlu atur satu persatu oke ini videonya udah kepake semua ya temen temen untuk efeknya nah kalau udah disini biasanya aku bakalan tambahin suara manual dari suara aku sendiri biar dia keliatan lebih cantik aja gitu guys untuk hasilnya kalau kalian gak mau tambahin juga bisa bisa langsung kalian simpen aja disini aku mau tambahin dengan cara kalian klik icon musik yang ada tanda plusnya nah di bagian ini yang kotak warna merah ada tulisan merekam guys nah di bagian merekam ini tinggal kalian klik aja lalu di bagian merah ini tinggal kalian klik dan kalian langsung bicara aja apa yang ingin kalian sampein di video ini oke aku bakalan contohin dulu ya guys kalau misalkan pada saat aku rekam suaranya suara aku gak masuk di rekam layar ini gak apa-apa nanti di bagian awal bakalan aku taruh hasil dari video edit aku oke langsung aja aku mulai ya klik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah kurang lebih seperti yang tadi guys untuk tutorialnya kalau udah kalian bicarain apa yang ingin kalian sampein di video day in my life kalian kalian tinggal klik tanda centang nah dia tuh ada yang warna umu sama warna merah ya guys yang di bagian icon musiknya yang warna umu tadi ialah sound mentahan sedangkan yang warna merah ialah sound yang kalian tambahin sendiri oke kalau udah kalian tinggal klik dulu yang di bagian atas yang ada tulisan asli nah biasanya disini kita bisa atur untuk kayak sistem bingkainya kalian mau pake yang mana 1 banding 1 16 banding 9 aku pakenya yang 16 banding 9 karena aku menyesuaikan sama video asli aku ya temen-temen biasanya dia tuh ada 2 pilihan kayak aku juga suka pake yang 9 banding 16 yang kayak gini guys tetapi kebetulan disini video aku pengambilannya handphonenya aku miringin jadi aku pake yang 16 banding 9 oke kalau udah ini bisa langsung kita simpan untuk cara simpannya kalian bisa klik yang namanya disini selesai disini kalian fullin semua lalu kalian klik tanda centang yang di bawah nah seperti ini temen-temen kurang lebih kita tunggu sampai dia 100% nanti langsung ada dia tuh kalau udah di full ini dia nanti ada tulisan lagi setelah itu dan langsung klik simpan ke galeri kalian oh iya temen-temen videonya tadi gak aku playin lagi sebab di bagian awal kan udah aku playin tadi guys oke disini kita tunggu dulu ya guys nanti kita lihat bagaimana kelanjutannya nah oke kalau udah disini kalian bisa ganti aja namanya kalian mau bikin apa day in my life ataupun video day in my life part 1 kalau udah kalian klik yang simpan ke album oke dia udah langsung kesimpan ke album kalian thanks for watching jangan lupa subscribe di channelnya Erika Andura like comment serta share videonya see you bye bye sorry kalau misalkan ada salah-salah kata ataupun kurangnya ya selamat menikmati